Kitab Kejadian, Pasal 17 Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham Ketika Abraham berusia 99 tahun, Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman Akulah Allah yang maha kuasa, taatilah aku dan hiduplah dengan tidak bercelah di hadapanku Aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau Dari pihakku, aku akan menjadikan engkau suatu bangsa yang besar Sesungguhnya, engkau akan menjadi bapak banyak bangsa, bukan hanya satu bangsa saja Abraham sujud dengan mukanya sampai ke tanah ketika Allah berfirman kepadanya Selain itu, firman Allah, aku akan mengganti namamu Engkau bukan lagi Abraham, artinya bapak yang dijunjung tinggi Melainkan Abraham, artinya bapak bangsa-bangsa Karena demikianlah akan terjadi atasmu kelak Akulah yang telah menetapkannya Aku akan memberikan kepadamu berjuta-juta keturunan yang akan menjadi banyak bangsa Di antara mereka akan muncul raja-raja Perjanjian antara aku dan engkau ini berlaku terus Juga antara aku dan keturunanmu Sampai selama-lamanya Aku akan menjadi Allahmu dan Allah anak cucumu Aku akan memberikan seluruh tanah kanaan ini kepadamu dan kepada mereka Untuk menjadi milikmu selama-lamanya Dan aku akan menjadi Allah mereka Allah berfirman lagi kepada Abraham Sebaliknya, dari pihakmu Engkau dan semua keturunanmu harus menaati syarat-syarat perjanjian ini Engkau dan setiap keturunanmu yang laki-laki harus disunat Yaitu dikerat kulit khatannya Sebagai bukti bahwa engkau dan mereka menerima perjanjian ini Setiap laki-laki harus disunat pada hari kedelapan sesudah ia lahir Juga setiap budak yang kau beli dari orang asing Maupun setiap orang yang lahir di dalam rumahmu Inilah syarat tetap dalam perjanjian ini Yang berlaku bagi semua keturunanmu Semuanya harus disunat Dengan demikian, tubuhmu telah ditandai Sebagai peserta perjanjianku yang kekal ini Siapa yang menolak syarat-syarat ini Akan ditumpas dari antara bangsanya Karena ia telah melanggar perjanjianku Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham Mengenai Sarai, istrimu itu Namanya bukan lagi Sarai Melainkan Sara Artinya Putri Raja Aku akan memberkati dia dan memberi engkau seorang putra dari dia Ya, aku akan memberkati dia dengan berlimpah Dan menjadikan dia ibu bangsa-bangsa Banyak di antara keturunanmu akan menjadi raja Maka Abraham pun sujud menyembah Allah Tetapi di dalam hatinya ia tertawa karena tidak percaya Mungkinkah aku Yang sudah berusia seratus tahun ini Masih akan mempunyai anak lagi Pikirnya dengan perasaan geli Dan Sara Yang sudah berusia sembilan puluh tahun itu Mana mungkin melahirkan anak Lalu Abraham berkata kepada Allah Ya, semoga hidup Ismail diberkati olehmu Tetapi Allah berfirman Bukan itu maksudku Sara, istrimu Akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu Dan engkau harus menamai dia Ishak Artinya tertawa Aku akan mengadakan perjanjian yang kekal dengan dia Dan dengan keturunannya Sedangkan mengenai Ismail Aku akan meluluskan permintaanmu Aku akan memberkati dia juga Dan memperbanyak dia Dan menjadikan dia suatu bangsa yang besar Di antara keturunannya Akan muncul dua belas raja Tetapi perjanjianku adalah dengan Ishak Yang akan dilahirkan Sara bagimu setahun lagi Sesudah pembicaraan itu Allah meninggalkan Abraham Maka pada hari itu juga Abraham memanggil Ismail, putranya Dan semua orang laki-laki yang lahir di rumah tangganya Atau yang telah dibelinya dari orang asing Lalu ia mengerat kulit khatan mereka Seperti yang telah diperintahkan Allah kepadanya Pada waktu itu Abraham berusia 99 tahun Dan Ismail 13 tahun Keduanya disunat pada hari itu juga bersama-sama Dengan semua orang laki-laki Di dalam rumah Abraham Besar maupun kecil Yang lahir di situ Maupun yang dibeli sebagai budak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!